Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita jalan-jalan lagi kita akan menyusuri jalur yang menghubungkan antara desa Kondal Rejo yaitu Mbak Pengelor menuju ke desa Ngampel yang nanti tembusnya bisa sampai ke jalan pemiru turuh cuman kita tidak langsung lontok ke sana itu ke jalur jalan pemiru turuh karena kita pernah menyusuri jalur tersebut jadi kita sampai ke jalan yang belum pernah bekerja karena ya intinya sama nanti bisa tembus ke jalur pemiru turuh Oke disini ini adalah situasi dari desa Kondal Rejo di tempatnya pendukungan Mbak Pengelor ini kita ambil dari istilahnya terpis dari jalur itu nanti bisa tembus yang nanti kita tunjuk adalah sampai tembus ke desa Sikambang situasinya ini kita ambil dari terpis belah timur nah ini ada batas antara desa Kondal Rejo dengan desa Ngampel Oke sebelah kanan jalan ini terdapat jalur hijau ya karena ditanami dengan berbagai macam tumbuhan terutama pohon jati belah kiri persamaan yang mengering sebagian ditanami lombok sebagian tanami ada yang ditanami dan sebagian juga ada kedelai tapi nggak banyak sih itu kan kiri sungai ditanami saya senang lihat jalur hijau yang luar biasa juga keren untuk repusasi untuk daerah aliran sungai jadi ini nanti ekosistemnya bagus dan mencegah erosi Hai dan sebelah kiri karena ini juga tidak jauh dari pegunungan ya bukit Gunung Sikambang jadi mayoritas pohon-pohonnya adalah pohon jati dan juga biasa Hai pohon yang selain jati yang gampang mudah tumbuh adalah pohon kelapa Hai jalannya cukup baik yang bisa menghubungkan antara dua desa sehingga bisa memperlancar arus lalu lintas transportasi nah itu nanti diimbus ke Hai sensi gambar Hai Oke masih lanjut kita ini adalah rumah dari gunung saya lupa namanya yang saya perlamban kromas itu namanya Pak Agus Hai Oke ini jalannya seperti ini lingkungannya seperti ini Hai semuanya sudah mulai banyak memukiman permisi untuk ibu-ibu pakai masker menjatuh protokol kesehatan Hai kekiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian semoga apa yang kita tayangkan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum pernah kesini bisa sedikit referensi jalur yang menghubungkan antara ngambil utara juga bisa menerjauh nanti keselatan sepuluh sampai ke jalan itu jalan raya kutah arjok kumet kiranya dari kita tetap sekian pasti banyak kata-kata yang orang benar oleh kandung mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caw arifadarsin ini sampai ke permohonan ke kiri nanti terus nampak ke kanan nanti ke kroyo pulau-pulau caw selamat menikmati selamat menikmati